Intro Halo teman-teman, saya sekarang bersama wasit Torik Akateri Dan yang menarik beliau adalah tahun lalu sebagai wasit terbaik di Liga 1-2-2-1 Nah, di tahun ini beliau sampai dengan pekan ke-30 baru memimpin sekitar 7 pertandingan Tapi jangan sangka minus ini bukan karena kurang berkualitas Tapi justru ada fakta lain yang jauh lebih menarik Untuk detainya, silakan simpan wawancara yang berikut ini Apa kabar Mas Bro? Baik Selalu bugar ya Mas Bro, kalau kita melihat bisa dalam data statistik memang tidak begitu banyak memimpin di Liga 1 Dan justru banyak di Liga 1-1-1 Fakta yang tentu saja sangat menyenangkan bagi sepak bola Indonesia Ternyata wasit kita justru banyak atau ini melaku salah satu yang sudah diakui di internasional Bisa dijelaskan agenda internasional apa saja yang selama ini diputuskan terutama sepanjang 2016? Sepanjang 2019, mulai dari Januari, saat menurut Januari ada AFC Cup AFC Cup ya? Terus ada Champions League Terus AFC U22 Terus lanjut lagi ke Samua Di sana wasitnya, wasitnya opsi macam kalau di kita, Sijim, dia mengundang wasit AFC 4 orang Dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, sama dari Indonesia Jadi pergi sana bergabung dengan sana, padahal itu bukan zona AFC, tapi kita diundang sana 4 orang 4 orang dari ASEAN ya? 1 bulan ya? 1 bulan ya Nah, sempat gak menghitung berapa total jumlah lagu internasional yang dipimpin di tahun 2019 ini? Ya, kurang lebih sekitar 4 bulan 14 pertandingan internasional ya? Wah, mantap sekali Jadi bisa dikatakan juga sekarang sebagai wasit dari Indonesia yang paling banyak memimpin lagu internasional? Iya Waduh, mantap begitu Top, chair Top, martoto Nah, sekarang kalau kita melihat dan bandingkan jelas berbeda ya Bagaimana kultur pressure dan situasi ketika di lagu internasional dan di domestik Tekanannya seperti apa perbedaan tekanannya? Kalau tekanannya di sana kita tuntut sebetul-sebetul dengan aturan Ya Jadi kalau misalkan kita membuat suatu hal keputusan yang diperdebatkan Mereka akan terima Tapi setelah itu mereka akan bertanya Kenapa? Contohnya seperti apa? Nah, kita baru jelaskan Jadi tidak langsung menjudge kita Kenapa tadi begini, begini, begini Jadi tidak selalu menyalahkan wasit Wah, itu perbedaan Tapi respect nomor 1 Kita pikir memainkan bola dengan beri Nah, tidak ada negatif Ya, kalau kita kelasnya kebelakang ya Di 2019, di tujuh pertandingan yang sudah memimpin di 31 Sempat ada cerita-cerita miring yang mungkin dalam pandangan Mas Bro ini berbeda Dibandingkan dengan pertandingan internasional Sebenarnya, tekanan seperti apa sih? Kalau kita, kalau sampean nih, memimpin di pertandingan 31 Tekannya sebetulnya terutama aturan rumah Tekanan supporter Intinya sepak bola kita tidak akan Apa ya? Tidak mau Karena supporter fanatik Tidak mau timnya kalah Intinya belum siap untuk kalah gitu ya? Tempat untuk belum siap, belum kalah gitu ya? Jadi memang betul-betul dituntut Harus menang gitu Jadi kewasisnya pun Kalau misalnya kita bertugas sesuai aturan Kalau mereka bilang tidak Kalau mereka tidak puas, ya tetap saja protes Kepalauan sudah dijelaskan Tapi tetap saja karena kalah ya tetap protes Nah, terkait dari pemain nih Kan kalau di kita banyak beberapa kali Bahkan pertandingan terakhir kemarin Ketika Semen Padang menjamu Bali Sempat ada pemain yang protes Nah, situasi seperti ini di pertandingan internasional juga Apakah intensitasnya seperti di Indonesia atau seperti apa? Kalau hal-hal yang seperti itu memang pasti ada Karena sekarang itu Kalau dulu 5 tahun sampai 10 tahun kebelakang itu Yang banyak problem itu di offset Kalau sekarang di handball Handball itu yang paling banyak terjadi Yang handball itu sekarang jadi bahan utama di lipak Nah, sebenarnya Kau dari sisi kacamata pemain ya? Bagaimana sih pemain-pain yang berada di belajar di belajar itu? Nah, oleds mereka berada terlalu waktu tim Ketika dalam situasi tertutup apakah Pressure mereka kepada wasit Hanya berdasarkan like, dislike Atau memang pemahaman mereka yang harus diperbanyak lagi Atau seperti apa ya? Kalau saya... Kalau dibandingkan ya dengan... Maaf, memang mungkin pemahaman Pemahaman dalam peraturan permainan mereka kurang Berdasarkan dengan pengamatan saja Berdasarkan dengan pengalaman Jadi yang seperti itu handball Yang seperti ini handball Atau yang seperti ini pelanggaran Jadi bersiswa dengan pengalaman dan pengamatan Nah, jelas ini kan jelas Banyak fakta yang berbeda Sebenarnya kalau kita ambil pertandingan Dari empat bat puternasional Kemudian baru tujuh di domestik Enggak mana sih sebentar ya? Apalagi internasional atau domestik? Enggak kan ada Enggak kan ada Enggak kan ada duitnya? Yang untuk ya segala protes Segala keputusan wasif mereka terima Nah, kalau disi pengalaman jelas saat ini Dari kuantitas paling banyak dibandingkan dengan teman-teman wasif yang lain Ada kalian rencana untuk membagi pengalaman seperti ini? Bagaimana trik dan tipsnya biar teman-teman wasif yang lain itu bisa mengikuti langkah yang sama? Mungkin banyak lagu internasional Ya, tips dan triknya selalu saya bagi ke dunia yang apalagi wasif-wasif muda yang mau berkembang ke arah lebih jauh Pasti saya memberikan tips-tips apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu personon yang bisa ke arah sana Dan jangan melihat saya Lihatnya barometernya yang wasif yang sudah saya ke lebih agak dunia Kalau saya ini masih di bawahnya Jadi lihatnya ke sana Saya kan bagi ilmu Untuk menuju ke sana itu ya begini-begini-begini Saya jelaskan pada teman-teman Nah, sekarang waktu Kalau melihat standar bagaimana wasif yang bisa mengambil lagu internasional Secara umum Kan itu punya gambaran nih Kalau dendapatkan wasif dari Thailand, Malaysia, Vietnam dan sebagainya Kira-kira apa yang sebenarnya perlu ditinggarkan oleh teman-teman wasif yang bisa? Kalau saya lihat Kita tidak kalah baik Cuman berani Keberanian yang kurang ya Keberanian yang harus keberanikan Tidak ada yang kalah dibandingkan wasif Saya berani jamin 100% wasif kita lebih berani Maksudnya lebih daripada wasif luar Cuman keberanian saja Yang mental keberanian Dan sebabnya kita lebih banyak pressure dibandingkan dengan Betul Terutama di Asia ya Oke Mas Bu, terakhir Adapannya terhadap wasif Indonesia seperti apa? Berkaca dari pengalaman terhadap-terhadap sama ini Ya saya pikir wasif Indonesia Dibandingkan dengan wasif yang lain Lebih banyak pengalaman Lebih banyak asam garam Jadi jangan takut Kalo mau keluar Mau pergi lebih jauh Saya yakin pasti bisa Nomor satu yang penting latihkan dan keberanian Kemudian law of the game harus 100% Memahami Dan harusnya dengan kualitas yang ada saat ini Banyak wasif Indonesia yang bisa bersendirian Iya Dan wasif-wasif luar pun Kalo tahu Liga Indonesia sudah Beda lagi ya? Hehehe Dunia lain Karena memang kualitasnya luar biasa Makanya bener-bener di seluruh Indonesia Itu yang harus diperhatikan Terima kasih Mas Bu, suka selalu Karir sampai dengan Dan bisa meluatkan seluruh ilmunya kepada wasif yang ada saat ini Terima kasih Sampai jumpa